Demi menjaga rupiah, Bank Indonesia akan memperlakukan instrumen operasi moneter falas devisa hasil ekspor berupa term deposit falas DHE pada 1 Maret 2023. Dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menjelaskan bahwa semakin lama jangka waktu dan juga besar jumlah devisa falas yang ditempatkan di dalam negeri, maka akan semakin tinggi return yang didapatkan oleh eksportir. Bank Indonesia mendorong eksportir menempatkan dana falasnya di sistem Bank Indonesia, langkah tersebut sebagai upaya BI menjaga nilai tukar rupiah. BI memastikan kebijakan term deposit falas DHE yang akan berlaku mulai 1 Maret 2023 ini akan memberikan keuntungan bagi eksportir. Menurut Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti, Bank Indonesia akan menerapkan tiga tenor dalam instrumen ini, yakni satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan. Destri memastikan pemberian suku bunga falas DHE dilakukan secara kompetitif dengan memperhatikan indikasi suku bunga falas Konterparti Bank Indonesia di luar negeri dengan besaran tiring suku bunga yang semakin besar untuk nominal penempatan yang lebih besar. Dan untuk saat ini kami mengeluarkan tiga tenor, ada satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan, di mana masing-masing tenor tentunya akan makin panjang, makin panjang, makin besar return-nya. Itu pertama. Kedua, makin besar nominalnya, tentunya juga imbal hasilnya akan makin besar. Dan yang ketiga tentunya, karena ini menggunakan mekanisme pasar, dan kita juga tentunya dengan melalui perbankan, maka untuk bank pun juga kita memberikan... BI juga memastikan insentif akan diberikan kepada perbankan dan lembaga lain jika berhasil menarik nasabah yang mau memarkirkan DHE falasnya dengan jumlah besar dan dengan tenor yang lebih panjang. Sehingga BI akan memberikan semacam fee untuk agent bank jika berhasil menyalurkan dana nasabah eksportirnya ke instrumen BI. Jakarta Rahar Jopat, Mo IDX Channel Intro 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 Intro